Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur atas limpahan rahmat, nikmat, serta karunia yang Allah berikan kepada kita Sehingga Allah mengizinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan Salawat serta salam tak lupa tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti Kali ini di bulan suci Ramadan ini Yang seringkali kita sebut dengan bulan yang mulia Bulan penuh berkah, bulan ampunan Dan ketika di bulan Ramadan ini juga Setiap amalan kebaikan yang kita lakukan Akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Nah banyak sekali hal-hal dan amalan-amalan kebaikan Yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan Untuk menunjang amal ibadah puasa kita Contohnya seperti amalan-amalan sunnah yang Rasulullah lakukan Di sini ada delapan amalan ibadah sunnah yang Rasulullah lakukan Yang pertama yaitu melakukan sahur Banyak di antara kita ketika melakukan sahur itu enggan Karena malas, karena masih ngantuk Padahal sahur adalah salah satu ibadah sunnah Rasulullah Jadi setelah ini kita jangan sampai males ya Untuk sahur Yang kedua yaitu menyegarakan berbuka Dalam hadis yang artinya Senantiasa manusia dalam keadaan baik Selama mereka menyegarakan berbuka Hadis riwayat Bukhari Kemudian yang ketiga Memperbanyak membaca Al-Quran Dalam bulan suci Ramadan Semua amalan kebaikan yang kita lakukan Akan dilipat gandakan Pahalanya oleh Allah Terutama Dalam membaca Al-Quran Nah biasanya Kalau alif dihitung satu Nanti kalau di bulan Ramadan Akan dilipat gandakan oleh Allah Kemudian yang ketiga Yaitu memberi makan orang yang berpuasa Yang keempat Yaitu memberi makan orang berbuka Yang bagi kita Yang memberi makan orang berbuka Itu akan mendapatkan pahala Seperti orang yang melakukan puasa Jadi Maka dari itu ketika Bulan suci Ramadan Banyak sekali Kita menjumpai di jalan-jalan raya Orang untuk sebar takji Sebar-sebar makanan untuk berbuka Itu banyak sekali Karena memang pahalanya itu besar Kemudian yang kelima Yaitu Sholat Tarawih Sholat Tarawih Merupakan sholat sunnah Yang dilakukan Di malam hari Setelah sholat isya Ketika bulan suci Ramadan Kemudian yang keenam Yaitu Bersedekah Nah disini Bersedekah itu Bisa memberikan Dengan tulus Ikhlas Bisa berupa harta Ataupun juga makanan Kepada orang yang membutuhkan Disini Banyak sekali Di antara kita Yang takut mungkin Kalau mengeluarkan uang Untuk bersedekah Padahal Dengan bersedekah Itu tidak akan berkurang Harta kita Kemudian yang ketujuh Yaitu Berdiam diri di masjid Atau biasanya Kita sebut dengan Iktikaf Iktikaf Yaitu Menghabiskan waktu Untuk beribadah Kepada Allah Seperti Berzikir Membaca Al-Quran Kemudian sholat Di masjid Kemudian yang terakhir Yang kedelapan Yaitu Membayar zakat fitrah Hukum Membayar zakat fitrah Bagi setiap Muslim Itu adalah Wajib Dilakukan Di bulan Ramadan Hingga menjelang Sholat Idul Fitri Nah Berikut adalah Amalan-amalan Sunnah Yang bisa menunjang Amalan-amalan kita Di bulan Suci Ramadan Ini Bagi kita Yang ingin Pahalanya Dilipat Gandakan oleh Allah Mendapatkan Pahala yang Banyak Mari kita Imbangi Ibadah-ibadah Wajib Dengan melakukan Ibadah-ibadah Sunnah Demikian Yang dapat Saya sampaikan Semoga Bermanfaat Semoga Ramadan Kali ini Ramadan Membawa Berkah Bagi kita Semua Dan Semoga Allah Izinkan kita Mempertemukan kita Dengan Ramadan Tahun depan Demikian Demikian dari saya Mohon maaf Kalau ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati